Hari ini, Jumat 12 Juni 2020 Tim Investigasi Global News bersama tim gugus tugas COVID-19 PKM Tirta Yasa Didampingi Kodim 0602 Serang dan Polsek Tirta Yasa Pihak keluarga sempat menolak dan meminta karantina mandiri Pihak puskesmas Tirta Yasa Meminta pihak keluarga menandatangani surat penolakan rujukan Memang kejadian awal kita menolak kecelakaan Ada kecelakaan di depan di pusat mas kita Sehingga memang fotomatis dong secara manusiawi Masyarakat sekitar pasti menolak Dan pasien waktu itu tidak sadar tinggal masuk bu GD Kita tangani Setelah itu Alhamdulillah kita semua pakai APD Tengkep gue ya Serti ya Atau dokter kakek APD Kemudian kawan Cuma karena secara manusiawi Memang ada beberapa hal yang tidak aku pakai Karena ingin melihat keluarga saya bukan yang kecelakaan Keluarga saya bukan Semua ingin melihat Jadi pada saat itu bukan petugas Yang melihat mungkin Setelah saat itu Maka diwajibkanlah kita suap Sudah di suap 11 orang Maka keluarlah hal itu Hasil itu setelah 14 hari Setelah 14 hari dinyatakan ada Sebelas orang Terpapak positif Nah itu cukup Saya tidak perlu menyebutkan siapa-siapanya Tidak perlu menyebutkan nama-namanya Semua itu Sehingga hasilnya baru keluar tadi pagi Kita tindak lanjuti Kita lapor ke dinas Kita lapor ke tim kecamatan Kita lapor Apa Ketimu gugus tugas Semua sudah ditinak lanjuti Akhirnya kita rencana untuk melakukan ujukan Semua dari pagi kita persiapkan Dokumen ujukan Termasuk itu Surat ujukan Kemudian Sepernyataan keluarga Kemudian Surat Pasien juga Setuju untuk ujukan Akhirnya itu seperti itu Pak Apalagi yang kesehatan Itu Berarti dinyatakan positif Itu memang dari rumah sakit Pasau Dari Kementerian Kesehatan Waktu dites itu semua 12 orang Yang dites itu 15 orang Yang dites 15 orang Yang dinyatakan positif 12 orang 11 orang Mau berarti yang 4 Los Alhamdulillah Cuman saya lihat Beberapa orang yang lain Ini kan sedang kita kasih arahan Pak Untuk dirujuk Sebisa mungkin kami rujuk Walaupun itu Sudah mau Isolasi harus ketat Isolasi mandiri ketat Itu saja Yang dasar dari Semua Jadi memang kita usahakan dirujuk Khawatir ada sesuatu hal yang terjadi Di keluarganya Tiba-tiba malam sesak dan sebagainya Kita Nggak mau tanggungan Mulai saat ini Musyik Mas ditutup pas mentara Karena kita akan disarankan Mohon artinya Kalau ada penutupan Ibu nanti Mempermasi Kemus pitar minimal Biar ditembuskan ke desa Biar jangan kayak kemarin Adanya miskomunikasi Dengan jawaban yang berbeda-beda Itu sangat membingungkan Masalah Sebetulnya memang suruh saya Pak Tidak boleh ada yang menjawab Kecuali saya atau Bukat T.U Atau Tinsor calonnya Harusnya begitu Sekarang no comment ya Tapi itu jawaban yang berbeda-beda Karena memang Karena memang Sudah konfirmasi ke semua Bukus tugas Kabupaten Bukus tugas Dinas Bukus tugas kecamatan Termasuk desa yang bersangkutan Yang harus dirujuk Kita sudah Konfirmasi Insya Allah Semua minta doanya Bisa ditangani Amin Ini kira-kira Saya dari Globalness Mungkin saya redaksi Dari Globalness Kabupaten Saya Adalah Ini nanti saya berhasilkan Ini kira-kira Bu Antisipasinya dari Puskesmas sendiri Karena memang Ujung tombak Sebagai pahlawan Untuk Penanganan COVID ini Kan salah satu Biar kesehatan Dalam hal ini Paling bawah itu Puskesmas Jikalah Ini Masyarakat ini Ada penolakan Kira-kira Ada anjuran Atau apa Yang bawaan dari Puskesmas sendiri Tetap kita usahakan Kita Makanya disini Selalu koordinasi Dengan pacar Tadi ada juga Yang memang Istilahnya Saya Nanti dulu lah Sejujurnya Kita kombinasi dengan Pak Korame Dengan Pak Cama Dengan Pak Kepolisian Kita semua bergelap Karena Alhamdulillah Di Tidak Yasa Ya Desetnya Boleh tanya Pak Korame Seperti apa Sehingga memang Kita usahakan dulu Usahakan sebisa mungkin Kalaupun memang Itu tidak mau Berarti ada risiko Keluarga ditanggungi sendiri Ada hal apa Kita tidak bertanggungi Dan kemungkinan Jemput paksa Nanti orang rumah sakit Artinya kan Kemungkinan ya Memang penyebaran itu Terjadi Karena memang Lengkuknya itu Satu keluarga Mungkin beberapa orang Itu makanya Kalau penyebaran itu Benar-benar ketat Isolasi mandiri ketat Satu taman Atau bilang Satu rumah sendiri Semoga terbisa